Intro Dalam menjalankan amanah Kapolri tentang promoter, di mana salah satunya tentang terpercaya, maka Polres Sibolga melakukan bedah rumah warga yang tidak layak huni di kelurahan pasar belakang kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hatorangan Harianja pada media mengatakan bahwa program bedah rumah warga yang tidak layak huni dimaksudkan untuk membina hubungan baik antara Polri dan masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh personil Polres Sibolga mulai dari perwira dan bintara secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya. Hal ini bukan hanya untuk merebut kepercayaan masyarakat semata, namun untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. profesional modern terpercaya, salah satunya adalah terpercaya. Di sini kami Polres Sibolga, setelah jajaran, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan sedikit rejeki yang kami miliki untuk membedah rumah Bapak Nurdin Alamolo. Kita lihat sendiri, buang rekan-rekan wartawan lihat bagaimana rumah dari Bapak Nurdin yang sangat memperhatikan. Untuk itu kami, berserta dengan masyarakat di pasar belakang, berserta rekan-rekan dari pemuda, pekerjaan aman, untuk memperbaiki rumah daripada mereka. Sementara itu Nurdin Lawolo, pemilik rumah menyampaikan perasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah melakukan perbaikan terhadap rumahnya. Nurdin yang rumahnya berada di atas air laut ini tercatat sebagai anggota veteran Republik Indonesia berusia 98 tahun, serta telah menghuni rumah tersebut selama 23 tahun lamanya. Bapak Nurdin Beda rumah ini melibatkan para kanit, para kasat, para kapolsek, dan para personi lainnya di jajaran Polresi Bolga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.